Om Swasdiastu, Semeton Pemirsa Youtube yang sangat berbahagia, yang kami banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya lanjutkan video tentang Nanding Banten Jaru, Pampuro Kiralangkung. Maafkan, karena saya baru belajar, mari sama-sama belajar. Oke, saya lanjutkan dulu ini. Oke, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih, karena sudah bantu subscribe channel Youtube Kus Trampona. Sekarang saya lanjutkan dengan Nanding Banten Jaru. Banten Jaru ini, kita fokus sekarang belajar tentang Banten Jaru Ayam Brumbun. Pertama, yang bawah ini adalah kelakat, ini namanya kelakat. Kelakat, kelakat ini jumlahnya berapa lubang ini? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, kali 5, 2, 5. Oke, 2, 5 ini adalah, kalau 2 tambah 5, jadi 7 kan? Nah, 7 itu adalah muka sang, ya, berarti Sabta Petala. Atau, kalau untuk Jaru disebut dengan Sabta Petala. Kalau untuk Dewa, Banten untuk Dewa, sebut dengan, ini simbol daripada Sabta Sunnia. Oke, setelah itu kita lanjut ke membuat, membangun tertandingan Urip Tiga-Tiga. Mengapa membangun Urip Tiga-Tiga? Karena di sini hanya 1 ayam brumbun. Makanya perlu dibuatkan tertandingan membangun Urip Tiga-Tiga. Yang pertama adalah, ini adalah, ini, kita, kita ini mengarah ke timur, ya. Itu mengarah ke timurnya, berarti ini, Urip Tiga-Tiga adalah 5, maka gumpangnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga rago-rago lengkap, lempar namanya ini, juga ada sepojong rangkat dan samping yang usung lengkap, ya. Ini 5. Sekarang yang selatan itu, Bismillah. Yang arah selatan, arahkan ke sini, selatan, ya. Nah, ini, arahkan selatan sini. Ini lengkap, rago-rago, tala dan kekebat ini, bersih tumpeng merah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lengkap, sama juga. Ojorangkat sama, dan sampingan pusung juga sama. Oke. Sekarang, yang arah barat. Yang arah barat, juga ke sini, gini, ya. Dumpengnya, eh, bisa kemudian, ya. Masa kemudian, ya. Dumpengnya, sekarang jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 dan lelengkap sama, seperti itu. Di sampingnya, pecah-olangkatnya juga. Ke arah ke sana, oke. 7, ya. 7, sama. Sekarang yang hitam. Hitam ke arah utara. Utara itu, uribnya 4, 1, 2, 3, 4, yang hitam, ya. Sampingan pusung, ya. Para kol lengkap. Kekebatnya, pakai dalatan dasarnya. Ke arah barat, dan, apa namanya? Kejajan lengkap ini, ya. Nah, ini, ini berapa ini? Itu baru, 4, 5. Urib, apa namanya? Urib timur, 5. Urib selatan, 9. Warna merah. Kalau urib, barat 7, warna kuning. Urib, utara 4, warna hitam. Baru, 25 aja, Pak, ya. 5, tambah 9, 14, 14, 14, tambah 7, 21, 21, 24, 25, ya. Dia menjadi tiga-tiga. Ini kuncinya, saya, yang burun-burun ini. Nah, ini, ini kita fokus pada, yang burun-burun di tengah-tengah, menghadap ke timur, ya. Oke. Ini jajan lengkap, pisang, tebu, porosan, bantal lengkap ini, semua. Gimana membuat, seperti buat soda itu. Ada pisang, ada tebu, ada pelas, ada, ini, bantal, ada porosan, ada tapi. Ini, sambian pisung, ya. Ini, kadar rojok langkat. Jumpengnya adalah jumpeng berumbun. Jumlahnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau dijumlahkan semua ini, 5, tambah 9, tambah 7, tambah 4, tambah 8. Jadinya, totalnya, lah, 3, 3. Ini disebut dengan, membangun urip, 3, 3. Karena kita, membuat, hanya 1 ayam bumbun, untuk kunci dalam, pembuatan caru. Sekarang, isi canang. Masih canang. Semua sudah lengkap. Sambian pisung dan canang sudah lengkap. Apa namanya ini, ya. Ini, bentuk-bentukan ayam. Bentuk-bentukan ayam. Ini namanya, karena kita caru ayam, kita bentuk-bentuknya ayam. Pakai ayam bumbun. Eh, pakai nasi bumbun ini. Membentuk ayam bumbun. Ada celemik berisi, apa ini, berisi bawang jahit, ya. Dan ini, sambian laus. Itu, bentukan-bentukan ayam ini, ya. Kemudian, kita tumpuk dengan, kewangan. Mana kewangan. Kewangan. Karena bumbun, berarti kewangan yang 8, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Eh, saya belah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Taruh di sini, ya. Oke. Kita isi, tenang. Kemudian, kita tumpuk ini dengan pelan-pelan pajagan. Nah, ini. Pajagan. Pajagan ini, sungkui pajak itu, selepannya, halainya berjumlah 9 halai. Saya ulangi hitung, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 9 halai ini, namanya pajagan. Simbol, burloko, ya. Nanti saya jelaskan tentang, begininya, pembuatan, sungkui dan maknanya, ya. Akarang biasa. Oke. Si daun. Si daun. Daun. Daun, ya. Seperti itu. Kalau pajagan ini, kita kasih dulu lawarnya, nih. Lawar yang putih ini, simbol, burgo bucari, harus di atas, di atas timur, ya. Kemudian yang merah ini, simbol, kalo bucari, ya, kalo bucari, ya. Lalu di selatan. Dan yang hijau, yang gadang ini, lawar belimbing ini, taruh di belah kiri kanan, ini. Jadi simbol burgo bucari, ya. Ini pakai ugar-ugar trikono namanya, karena kita caru ayam. Kalo caru bebek, baru pakai satu rejadmo. Kalo binatang, apa nama lagi, pancokono yang selengkap, itu pokoknya ini, kita pakai yang trikono, ya. Trikono. Kita buat 8. Karena urut 8. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tiga. 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 Yang tiga jenis satir ini, kita pesel, simbol burgo bucari, kalau bucari, buka bucari ini, jadikan satu pesel. Jadi, satu pesel ini, kita buat 8 pesel. Satu. Dua. Tiga. Empat. 5, 6, 7, 8, ya. Oke. Kita ketebut dengan, Pak, ini, bayuan. Bayuan ini adalah, sang kuih ini, selepannya 7. Selepannya 7, Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Ini simbol, yang tadi, yang saja, ini simbol burgo, simbol perdiwi. ini simbol buah loko, simbol emang. Kita juga isi, daun. Kita isi juga, yang putih, simbol, kalau bucari, eh, simbol burgo bucari, yang merah, di belah kanan, yang bawahnya, simbol, kalau bucari, yang ini, yang hijau, adalah, yang hijau ini, simbol, buco bucari. Oke. Maaf. Kita isi sate sekarang. Sate-nya, sate lemat saja ya. Sate lematnya, isi 8, karena, berbundungan 8 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, lima, tujuh, lima. Sekarang, kita tumpuk dengan, keteng kan. Keteng ini, jumlahnya sungguhnya adalah, pepan, selepannya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, selepan lima ini, simbol, simbol suah loka, suah loka, alam suah loka, simbol, langit. Kalau yang, bayuannya simbol, saya ulang tadi ya, yang paling bawah ini, simbol perdiwi, yang bayuannya simbol, buah loka, yaitu simbol embang. Sedangkan yang ini, keteng ini, ini namanya keteng ya. Keteng ini adalah simbol, suah loka, simbol langit. Masih daun, silawat tadi sama. Sekarang, saya ulang sebagai, berapa yang itu, burga bucari, yang berah, kalau bucari, adalah kanan bawahnya, sedangkan yang hijau ini adalah, buta bucari, sebelah, utaranya, sebelah kiri. ini kita kasih, diisi, keteng ini hanya diisi, satu sate lemat. Ini saja. Jadi, saya ulang tadi ya, ini sudah, bayuan, apa, pajagan, bayuan, dan keteng, sudah. Ini penyusian alam, bur, buah, suah, petiwi, embang, dan lagi. Sekarang, kita tumpuk dengan, ini, apa namanya, kubang-kubang ayam berubun ya, karena caru ayam berubun, kubang-kubangnya ayam berubun. Ini, warna kutih sudah, warna, apa namanya, merah ini sudah, warna kuning sudah, kuning sudah, ini kuning, kemudian hitam sudah, itu lengkap, jadi yang berubun ya. Ini, kita isi, apa namanya, isi, canang. Kita isi, canang, oke, sudah lengkap ya. Nah, ini sudah lengkap, olah-olah ayam berubun, sudah lengkap, sampai kubang-kubangnya. Terima kasih.